Apa yang selama ini orang tua selalu pesan kepada Pak Roger? Sehingga Pak Roger ini bisa jadi sosok yang tadi seperti apa Tasha? Sosoknya ramah, baik, dan... Hafal nama mahasiswa. Sampai hafal nama mahasiswa satu persatu, Pak. Setiap angkatan itu kan berbeda. Hampir sembilan fakultas yang ada di IPB itu keliling, ya Pak ya? Iya, iya. Kok bisa sebaik itu sih, Pak? Ya, ada. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi baik seperti itu? Kan perbuatan kita kembali pada diri kita sendiri. Baik, buruk, kembali. Itu yang saya tahu dalam agama itu, sebenarnya surga itu sudah ada di dunia yang baik-baik. Itu juga, itu yang baik-baik itu juga surga. Makanya kalau orang berbuat baik, pasti dah. Kalau lihat Allah, masuk surga insya Allah. Apa yang terjadi pada Bapak yang istilahnya sekarang berbalik? Katakanlah dalam bentuk kebaikan Mbak Tasha maupun teman-teman, dan mungkin materinya dalam bentuk penggalangan dana yang sudah saat ini lebih dari 90 juta, untuk berangkat umroh pun sudah lebih. Insya Allah bisa naik haji. Apakah itu merupakan hal-hal yang selama ini Bapak tanamkan dan saatnya Bapak panen? Apakah Bapak merasakan seperti itu? Ya emang saya, niat begitu pernah juga orang kan beli pulsa kecil-kecil kan yang 5 ribu. Kan temannya marah, saya bilang biar aja. Umpama yang semua yang ada di PB misinya 5 ribu, saya segera keumroh nih. Saya bilang gitu. Kan nggak menyita waktu saya, lebihnya banyakan, agak banyakan. Umpama yang 5 ribu semua di sini. Dari dosen, dari S1, S2, S3 gitu. Umpama gitu. Berapapun itu ya Pak ya. Tapi orang nilainya, konsumennya, Pak dia nggak tahu bahwa lebihnya kecil justru lebihnya banyak. Nggak menyita waktu saya. Mbak Tasha, kan kemarin sudah terkumpul dananya nih, dan akhirnya ternyata lebih. Dan itu bagaimana akhirnya diskusinya sama Pak Roger terpikir akhirnya untuk naik haji. Bagaimana waktu itu diskusinya? Ya, sebenarnya kan awalnya kelebihannya itu masih dalam range 40 juta. Di situ kita pikir kelebihannya bisa untuk uang sangwan beliau nanti, dan juga bisa untuk modal usaha ke depannya. Terus banyak juga masukan dari alumni, gimana kalau langsung aja tabungan haji. Tapi kalau untuk tabungan haji sendiri, saya berpikir itu akan memakan waktu 5-10 tahun lagi mungkin baru berangkat. Dan saya dengan teman-teman yang lain berdiskusi, bagaimana kalau kita fokuskan pada umrah dulu, terus sisanya baru kita tanyakan lagi pada Pak Roger, apakah mau tabungan haji, apakah mau kebutuhan lain mungkin untuk keluarganya. Atau yang paling banyak sih saran untuk modal usaha sebenarnya. Berarti dikembalikan ke Pak Roger ya. Nah, Pak Roger bagaimana jawabannya kira-kira? Belum ada jawaban mungkin. Oh, jadi mau dipikirkan dulu ya kira-kira apakah nanti sisa dananya setelah berangkat umrah untuk tabungan haji, atau untuk usaha? Yang mana Pak? Lebih berat yang mana? Hati-hati nih jawabnya ya. Lebih berat yang mana Pak? Kira-kira yang mana Pak? Masih usaha juga. Usaha ya? Kalau lebih banyak banget saya apa boleh buat, nantinya ke depannya juga mungkin pergi haji juga, kan wajib pergi haji. Tetap ada keinginan seperti itu ya? Keinginan untuk pergi haji. Oke. Pak Roger, kemudian Tasya, semua saling terkait dan akhirnya menggalang dana luar biasa, terkumpul lebih dari target ya, membantu sosok-sosok luar biasa seperti Pak Roger. Nah bagaimana agar semakin banyak orang itu bersemangat untuk gotong royong, karena ini kan semangatnya gotong royong, membantu, bahu-membahu melalui Kitabisa apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi buat siapapun di luar sana yang punya sosok kayak Pak Roger dan pengen inisiatif untuk membantu orang-orang itu, bisa masuk ke kitabisa.com, bisa klik saya mau fundraising. Di situ cerita semua, saya mau bantu siapa, butuh dana berapa, berapa lama, semua secara transparan. Atau sebenarnya khusus untuk alumni, pagi ini, karena saya juga tergerak banget sama kisahnya Pak Roger, teman-teman di luar sana yang basisnya kampus UI, ITB, UG, manapun dari suruh Indonesia yang punya juga sosok kayak gini, bisa langsung email saya ke alfatih.kitabisa.com. Oke, alfatih.kitabisa.com ya? Bisa cerita apa kira-kira cerita menarik di sekelilingnya yang bisa menginspirasi juga, karena banyak banget cerita kebaikan di sekeliling kita. Nah, itu nanti peran dari Kitabisa akan mensortir, apa yang boleh naik di Kitabisa atau tidak. Nah, biasanya proyek seperti apa yang pernah ditolak oleh kitabisa.com? Biasanya memang proyek-proyek yang non-sosial. Pernah ada yang berusaha? Ada yang. Seperti apa contohnya? Ya, dia butuh modal bisnis, tapi hanya bisnis, dan itu pun juga orang yang terlihat mampu, atau dia tidak memberikan keterangan yang lengkap, jadi mungkin ada indikasi mau menipu. Biasa aja kan orang online sekarang manfaatin, oh saya mau ini, saya mau ini, tapi nggak jelas. Kami telpon satu-satu, kami make sure mereka ngasih KTP, Tasha ngasih KTP. Mereka cerita dengan jujur dan kita juga verifikasi. Kalau betul-betul terverifikasi dan story-nya baik, baru muncul di Kitabisa. Oke.